Masih ingat Freddy Budiman, bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi? Atas perbuatannya, jaksa memfonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati. Tapi Allah masih sayang sama beliau. Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau. Dua hari sebelum dieksekusi mati, beliau hatam Quran tujuh kali dalam sehari. Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya. Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati, mengucapkan kalimat La Ilaha.